Dan pemirsa, kini kita akan mencoba membedah sejumlah persoalan utama terkait isu terorisme dan upaya pemberantasannya yang sekiranya perlu diperhatikan di masa mendatang. Untuk membahas hal ini, telah hadir Kepala BNPT tahun 2010-2014, Anshad Mbaiz. Selamat sore, Pak Anshad. Iya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Anshad, apa catatan Anda terhadap visi misi dua calon kandidat presiden? Kalau boleh saya persingkat sedikit, Jokowi mengungkapkan akan meningkatkan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, dan penguatan sistem pendegakan hukum. Sementara untuk Prabowo, dia akan memperkuat sinergi TNI dan Polri untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Cukupkah hal seperti itu? Kalau saya lihat dari situ, ada dua pihak GD. Kelihatannya, satu itu hanya menitik beraktan pada pendekatan keamanan. Nah, ini sangat jauh dari cukup. Terorisme, radikalisme tidak bisa hanya didekati dengan upaya-upaya keamanan. Dari aspek keamanan, kita ini sebetulnya Indonesia itu sudah dijadikan role model oleh PBB. Kita diakui. Jadi artinya pemerintah kita selama ini, sejak tahun 2004 sampai sekarang, diakui kita sangat sukses. Semua kejadian, teror bom itu terungkap. Sampai kepada networknya semua. Contoh yang terakhir, Surabaya. Kemudian menyisir sampai di beberapa pulau, itu ada ratusan lebih ditangkap. Itu kita sangat sukses di situ. Ini menarik, dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya, kemudian seperti HAM, kemudian korupsi, ini lebih cepat terungkap. Tetapi yang kurang kemudian? Yang kurang saya lihat dari visi yang pertama tadi itu, petahana, itu maksudnya masalah peningkatan pemahaman ideologi negara. Dan saya lihat itu sudah ada langkah politiknya di situ yang konkret dengan adanya badan, membentuk badan. Ini konkret. Dan itu memang hal yang paling mendasar. Karena saya kira bagi Indonesia, reset yang paling mendasar adalah Pancasila itu. Karena terorisme ini kan anak kandung dari radikalisme. Kalau terorisme, katakan lagi secara keamanan kita sudah oke. Yang jadi masalah adalah penyebab dari terorisme ini, radikalisme. Paham radikal. Kalau kita lihat secara global itu, Pak, ya. Sampai dengan 2012, semua negara fokusnya itu memang pendekatan keamanan ini, teroris. Tapi setelah ISIS muncul, timbul kesadaran. Ini kok muncul lagi? Ada apa? Disadari di situ, selama radikalisme ini tidak bisa dibendung, ditekan, maka terorisme akan jalan lagi. Oleh karena itu, di negara Arab sekarang, agenda utama adalah bagaimana menghambat, menekan radikalisme. Bahkan lebih tajam misalnya kalau di Arab adalah paham takfiri, yang mengkafir-kafirkan. Saya kira imam besar dari Al-Azhar pernah ke sini tahun 2016, kemudian ketua majelis ulama dari Lebanon ke sini menyarankan ke Menteri Agama. Agar waspadai ini, paham mengkafir-kafirkan. Karena timur tengah masuk dalam jurang perang saudara karena ini dasarnya. Nah sekarang kita lihat di kita, apa? Nah resepnya adalah Pancasila tadi itu untuk mencegah intoleransi dan lain sebagainya. Itu sudah benar secara politik. Lembaga BNPT sudah ada, polisi yang ditugaskan itu sudah ada semua. Tapi kalau kita tanya sekarang, polisi, kenapa terjadi lagi? Pak, kami tahu penyebab ini dari radikalisme, toko-toko yang menyebarkan paham radikal inilah yang menyebabkan aksi terorisme ini, kami tidak bisa apa-apakan. Nah sekarang sudah ada undang-undangnya, sudah bisa, tetapi dalam kenyataan ini harus ada dukungan politik. Dukungan politik bukan dari pemerintah, tapi dukungan politik terutama dari masyarakat sendiri. Coba kalau kita lihat, kalau ada salah satu tokoh yang mengaku tokoh agama ditangkap, itu segera muncul demo kriminalisasi ulama. Nah ini masalah. Nah ini yang seharusnya, jadi siapapun pemimpin ini harus disadari nih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya melihat bahwa paham radikalisme ini sekarang digunakan sebagai cara ampuh bagi peserta pemilu ini untuk mencari supporter yang terbanyak. Karena menggunakan tema-tema keagamaan. Ini bahaya. Menurut Anda bagaimana cara yang paling baik untuk pemerintah ketika dihadapkan dengan kemarahan mayoritas yang begitu besar sehingga kemudian seperti tidak berdaya untuk melakukan apa-apa? Ya itulah. Kita butuh ada dukungan. Dukungan politik bukan dari atas, tapi dari bawah. Kita punya ormas-ormas Islam, ormas besar. Ormas-ormas ini harus di-empowering supaya mereka kembali menjadi mainstream. Sekarang ini seakan-akan tergeser oleh aliran-aliran seakan-akan yang menegasikan para ulama kita yang jadi selama ini mainstream, pendapat mereka, itu dibully habis-habis sehingga masyarakat lebih gampang terpengaruh oleh ucapan-ucapan daripada tokoh-tokoh yang mengaku tokoh agama ini yang bahkan istilahnya apa ya? Ulama-ulama selebritis. Nah, yang ternyata dari mereka ini banyak yang muncul itu labelnya kegiatan agama, dakwa, tapi banyak yang berisi di situ ada hate speech di situ, ada mengkafir-kafirkan. Inilah ciri utama radikalisme. Jadi kalau radikalisme, pam radikalisme ini sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan, ini berbahaya. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin sarankan di sini, kita lihat realita dari survei, berbagai macam survei yang resmi mau berindependen. Coba lihat, kan belum lama ini kita heboh. 19, sekian persen ASN, beliau terpapar radikalisme. BUMN begitu juga, hampir sama ya angkanya. Nah, saya kira beliau ini lebih tahu, bagaimana di mahasiswa, bagaimana di pelajar, guru bahkan. Nah, ini mestinya sampai kepada visi, misi capres ini, sampai muncul di situ langkah konkret apa yang akan dilakukan mengatasi ini. Itu yang Anda harapkan nanti muncul, ya. Iya. Ini yang kita harapkan. Kalau hanya retorika, saya akan langsung memimpin ini untuk memberatasi ini, nggak ada gunanya itu. Nggak ngefek itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Anshat untuk masukannya. Nanti kita sama-sama saksikan jalannya debat seperti apa, apakah akan ada muncul orasi-orasi yang kemudian bisa meyakinkan pemilih bahwa akan ada tindakan yang lebih real untuk menangani radikalisme terutama. Terima kasih Pak Anshat untuk waktunya. Pak Sirajudin, kita masih akan membahas di segmen selanjutnya, di segmen terakhir. Nanti pemirsa tetaplah bersama Special Report, kami masih akan kembali usai jeda.